Intro Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan di laga perdana menghadapi Irak Namun, Timnas Indonesia kembali dicurangi oleh wasit Kontroversi gol kedua Irak melawan Indonesia Far Luput lihat upset Namun, seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari Anda Untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Gol kedua Irak kegawang Indonesia pada pertandingan grup di Piala Asia 2023 berbau kontroversial Berikut ini adalah momen kontroversial gol kedua Irak kegawang Indonesia Timnas Indonesia menghadapi Irak pada pertandingan perdana grup di Piala Asia 2023 Pertandingan Indonesia versi Irak digelar di Stadion Ahmad bin Ali Alrayan pada Senin 15 Januari malam waktu Indonesia Barat Di menit kelima, Indonesia sebenarnya mendapatkan peluang bagus lewat pendangan Marcelino Ferdinand yang membentur mistar gawang Irak Kemudian Irak berhasil unggul 1-0 atas Timnas Indonesia pada menit ke-17 lewat gol Muhammad Ali di pertandingan grup di Piala Asia 2023 Gol berawal dari kegagalan Elkan Bagot menghadang lawan Sehingga memberikan kebebasan kepada Ali untuk berhadapan dengan keeper Indonesia Hernando Ari Ali pun dapat memaksimalkan peluang tersebut dengan melepaskan tendangan keras yang menjadi gol Irak unggul 1-0 atas Indonesia di menit ke-17 Timnas Indonesia berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol Marcelino Ferdinand Hussein meneruskan umpan Yaakob Sayuri pada menit ke-36 Berawal dari pergerakan gemilang Yaakob di sisi kanan yang melewati hadangan pemain lawan Kemudian mengirimkan umpan kepada Marcelino Marcelino yang berdiri bebas berhasil mencetak gol Tetapi Irak berhasil membobol gawang Indonesia pada menit ke-45 Ma'an Yuriti melewat Osama Jabar Rashid untuk mengubah skor menjadi 2-1 Pertandingan babak pertama Indonesia versus Irak berakhir dengan skor 1-2 Untuk keunggulan Lions of Mesopotamia Namun, gol kedua Irak dianggap kontroversial Karena sebelum terjadinya gol Osama Jabar Rashid Sempat terjadi offset terlebih dahulu Yang dilakukan Muhammad Ali Kadim Momen itu terjadi ketika Swagnatik Naji Mengirimkan umpan kepada Muhammad Ali Kadim Lalu Ali Kadim melakukan sundulan yang dapat diplok oleh keeper Indonesia Karena terlibat duel dengan Hernando Muhammad Ali Kadim tergeletak di depan gawang Indonesia Karena membutuhkan perawatan Sementara bola hasil blok Hernando Ari itu Kemudian melahirkan gelombang serangan Irak berikutnya Yang menghasilkan gol kedua Irak yang dicetak Rashid Keputusan wasit Igis Tantashev Menuai kontroversi dan menjadi perdebatan di media sosial Tentu event sebesar piala Asia Namun masih menyisakan wasit kontroversi ini Membuat fans timnas Indonesia murka Semoga PSSI segera mengecek dan menyelidiki Dan jika benar wasitnya curang Dengan bukti video FAR PSSI harus melakukan protes ke AFG Ataupun ke FIFA Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya